Buat Anda yang saat ini sedang berencana untuk berlibur ke Taman Balikambang Tawang Mangu Tonton video ini sampai selesai Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Keluarga Palem Pada video kali ini, kami akan membuat review seputar Taman Balikambang yang ada di Tawang Mangu, Kabupaten Karanganyar Di sini kami akan mengulas tarif yang ada pada tempat wisata ini Selain itu, kami juga akan membahas tentang wahana wisata apa saja yang ada pada Taman Balikambang ini Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar tempat wisata keluarga Nah, saat ini kita sudah berhati di Taman Balikambang Tawang Mangu Buat Anda yang saat ini sedang berencana untuk berlibur ke Solo, Anda wajib berkunjung ke tempat ini Tempat ini sangat menarik karena terletak di dekat tempat wisata Gerojokan Sewu Di sini Anda juga bisa mencoba untuk bentukkan kuda bersama keluarga Untuk tiket masuk ke Taman Balikambang ini sangat murah, hanya Rp25.000 Taman ini buka setiap hari dan tutup pada jam 5 sore Untuk daftar harga permainannya juga terjangkau, di sini tersedia mulai dari Rp5.000 sampai Rp50.000 Ada Flying Fox, ATV, dan juga berbagai wahana permainan lainnya Tapi sebelum ke wahana permainan, di sini saya akan mengajak Anda untuk berkeliling di Taman Balikambang Tawang Mangu ini Karena di sini ada banyak spot foto yang sangat menarik Apa saja spot fotonya? Ikuti terus video ini sampai selesai Untuk spot foto yang menarik pertama, ada desain arsitektur rumah Belanda lengkap dengan kincir anginnya Selain itu juga terdapat taman bunga yang semakin menguatkan karakter khas Belanda Saat berkunjung ke sini, jangan lupa sempatkan foto bersama keluarga di arsitek Belanda ini Berikutnya ada spot foto model Jepang Untuk spot foto ini memiliki gegron Gunung Fuji Selain itu juga terdapat gerbang kuil Shinto Serta jembatan merah khas Jepang yaitu Sinkyo Bridge Ada pula spot foto lain yaitu batu melayang Ini menjadi spot foto yang menarik karena batu terkesan melayang karena semburan air Ada pakoda khas Jepang juga Kemudian ada bangunan khas kuil Jepang lengkap dengan taman airnya Semua ini menjadi objek yang menarik untuk difoto sebelum menuju ke tempat wahana permainannya Untuk wahana permainan pertama yang paling menarik adalah Flying Fog Untuk Flying Fog ini terbaik menjadi 3 jenis Ada Flying Fog tinggi, Flying Fog sedang, dan juga Flying Fog mini Untuk Flying Fog yang ini merupakan Flying Fog yang tinggi dan sedang Untuk Flying Fog yang tinggi ini harga tiketnya sebesar Rp50.000 Ini memiliki jalur yang lebih panjang dan juga lebih tinggi Sedangkan untuk Flying Fog yang sedang harga tiketnya sebesar Rp30.000 Sesuai dengan namanya Flying Fog ini rutenya tidak terlalu jauh Dan untuk ketinggiannya juga tergolong sedang Di sini kita juga mendapatkan voucher diskon sebesar Rp5.000 Yang bisa didukarkan untuk wahana permainan Di sini saya membeli tiket untuk Flying Fog mini untuk anak saya Harganya sangat murah, hanya Rp15.000 Dipotong diskon Rp5.000 menjadi Rp10.000 Untuk masalah faktor keselamatan tidak perlu khawatir Karena peralatan yang disediakan sudah sangat lengkap Selain Flying Fog tadi, ada juga wahana permainan ATV Ini bisa digunakan untuk menguji skill pergendara Anda Untuk harga tiketnya hanya Rp30.000 Dan yang tidak kalah menarik adalah adanya wahana waterpark Wahana waterparknya ini dilengkapi dengan papan selucur dengan berbagai ukuran Untuk tiket masuknya pun sangat murah Hanya Rp20.000 belum dipotong dengan diskon sebesar Rp5.000 Ada juga wahana 3D yang menampilkan 63 dimensi Di sini untuk tiket masuknya sangat murah sekali, hanya Rp15.000 Setelah selesai dengan wahana permainan Anda bisa mengabdekan keceriaan bersama keluarga dengan foto di miniatur keajaiban dunia Di sini ada beberapa miniatur keajaiban dunia Mulai dari piramida di Mesir Dan juga Spring Serta ada juga patung mumi Kemudian dari Perancis ada Menara Evel Ada Menara Pisah dari Italia Kemudian ada ikon khas Taman Balai Kambang Ada juga patung Liberty dari Amerika Ini patung Merlion khas Singapura Dan yang tidak kalah menarik ada juga Tembok Cina Serta yang paling banyak diburu adalah Teping Hollywood Untuk gerbang pelengkung dari Perancis juga tersedia di sini Sayangnya tidak ada papan informasi atau yang menunjukkan ini keajaiban dunia dari mana Sehingga banyak pengunjung yang kadang bingung Seperti misalnya patung ini Nah kalau ada yang tahu silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Kemudian ada bangunan dari China juga Kalau tidak salah ini adalah bangunan kota terlarang di Beijing Kemudian ada juga Jembatan London Sayang untuk Jembatan London ini kalau di foto view nya kurang bagus Karena background nya langsung menuju ke jalan Kalau untuk patung yang ini adalah Trevi Fontaine atau Air Manjor Trevi yang ada di kota Roma, Italia Tapi bagi anda yang bosan dengan keajaiban dunia Nah di ujung sana ada patung Spiderman Sayangnya Spiderman nya ini nyempil sendiri di ujung jalan Selain Spiderman tadi ada juga Superman dan juga Batman yang ada di tengah-tengah ini Dan bagi anda yang memiliki anak hobi panca teping Nah di sini ada wahana permainannya Selain itu di sini juga masih terdapat banyak spot foto lainnya Saran saya sebelum berkunjung ke Taman Balai Kambang ini Sediakan memori sebanyak-banyaknya Karena di sini disediakan berbagai spot foto yang sangat bagus Kalau anak anda mulai bosan anda tidak perlu takut Karena tempat wisata Taman Balai Kambang ini memiliki kawasan yang sangat luas Di sini terdapat tempat permain anak Ada spot foto dengan dinosaurus juga Ada juga berbagai objek yang dijamin membuat anak anda semakin penasaran Terima kasih telah menonton Pokoknya di tempat ini anda tidak akan merasakan lelah Karena selain tempatnya yang sejuk Taman Balai Kambang ini memiliki banyak alternatif permainan Untuk soal makanan juga jangan takut Karena harga yang tercantum di Taman Balai Kambang ini merupakan harga normal Dijamin tidak akan menguras kantong anda Berbagai jenis rumah kurcaci juga tersetia di sini Tapi disarankan jika anda berencana untuk bermain di Taman Balai Kambang Jangan lupa untuk selalu membawa payung Karena jika hujan turun untuk tempat bertutuhnya terbilang cukup minim Tapi kalau untuk masalah pelayanan dan juga toilet menurut kami sangat bagus Jadi bagi anda yang saat ini sedang berencana untuk berlibur bersolo bersama keluarga atau karanganyar Jangan lupa sempatkan untuk main ketahuan mangu dan juga mampir ke Taman Balai Kambang ini Buat anda yang pernah mampir ke sini juga silahkan tuliskan pengalamannya di kom komentar Nah bagaimana? Menarik sekali bukan tempat wisatanya? Untuk pertanyaan seputar tempat wisata Taman Balai Kambang ini silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Demikian video seputar review tempat wisata Taman Balai Kambang yang ada di Taman Mangu, Kabupaten Karanganyar Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang anda kenal Saya doakan bagi anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezekinya semakin lancar dan keluarga bahagia selalu Terima kasih banyak sudah menonton video ini Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh